Satu lagi lompatan teknologi terwujud di Jepang. Kereta super cepat berteknologi levitasi magnetik akhirnya diuji cobakan 29 Agustus 2013. Percobaan kereta levitasi magnetik yang pergerakannya memanfaatkan daya tolak maupun daya tarik medan magnet ini sudah dua tahun dilakukan di negeri Sakura. Menteri Transportasi Jepang menjadi salah satu hadirin yang menjajal uji coba kereta maglev di atas jalur sepanjang 43 km. Dengan kenyamanan ruang kabin dan kesempurnaan gerak aerodinamik, kereta maglev Jepang didesain untuk melaju dengan kecepatan maksimum 581 km per jam. Namun kereta berbiaya 61 juta dolar atau lebih dari 660 triliun rupiah ini baru akan dioperasikan tahun 2027. Rute awal Tokyo-Nagoya yang berjarak 360 km nantinya akan diperpanjang hingga ke Osaka tahun 2045. Teknologi levitasi magnetik juga tengah dipersiapkan untuk pengembangan kereta cepat jalur Washington-Buston, Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!